Ya pemirsa, kasus pengungkapan penimbunan minyak subsidi berjenis solar sebanyak 10 ton oleh Polores Sarulangun telah dilimpahkan ke Kejari Sarulangun saat pelimpahan kedua tersangka langsung ditahan dan dititipkan di tahanan Pol Seksingkut. Proses kedua tersangka penimbun BBM bersubsidi berjenis solar sebanyak 10 ton, sebelumnya dalam penanganan Polores Sarulangun tidak dilakukan penahanan. Setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sarulangun 13 September 2022, Kejaksaan Negeri Sarulangun langsung melakukan penahanan terhadap kedua tersangka kakak beradik bernama Hermanto dan Saifullah. Kedua tersangka yang saat ini berubah status menjadi terdakwa harus dibekali di tahanan Pol Seksingkut. Hendri, jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut, dengan tegas menyatakan penahanan kedua tersangka setelah dilimpahkan Polores Sarulangun ke Kejari Sarulangun. Dari proses hukum pelaku kejahatan penimbun BBM bersubsidi tersebut, saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Sarulangun. Dari pengakuan jaksa penuntut umum, saat sidang pertamanya Senin 26 September, Hakim Pengadilan Negeri meminta untuk terus melakukan penahanannya hingga terdakwa mendapatkan keputusan hukum tetap. Penahanan kedua tersangka dijelaskan Hendri Aritonang, dinilai layak dan tidak menyalahi aturan, saat ini dititipkan di MAPO Seksingkut. Perkara tersebut sudah dilimpahkan ke kejahatan dari kepolisian, dari penyidik, dan sudah diterima, yaitu si terdakwa dan warna matinya itu atas namalah Hermantor bin Haji Ilyas dan Saipuloh bin Haji Ilyas pada tanggal 13 September tahun 2022 kemarin. Saya sarankan untuk melakukan penahanan sudah mencukupi, maka saat itu juga kami lakukan penahanan terhadap para terdakwa dan kami tempatkan di rutan. Rutan mana, Pak? Rutan Posek Singkut, Pak. Rutan kemarin masih di posis. Hukumnya sudah masuk tahap persidangan, sudah akan dilimpahkan ke pengadaan Negeri Selurangung dan sudah mulai bersidangkan yaitu pada hari Senin kemarin. Itu sudah dimulai sidang pertama, yaitu agendanya pembacaan surat dakwaan. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan.